Intro Bimba Show dengan Ansi Lemah Pak Ansi tadi mengatakan bahwa partai itu perlu diperbaiki tapi secara institusional masih susah jadi bagus saja ada aktor-aktor ini aktor ini itu maksudnya apa gitu kelebihannya dengan yang lain? Kalau kita lihat secara konseptual, tekstual itu kan partai politik dibentuk untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat kepentingan-kepentingan masyarakat dan hari ini Indonesia menganut sistem multipartai tetapi problemnya kita tidak melihat bahwa partai politik yang ada di Indonesia itu sungguh menjadi alat untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan yang beragam ini yang justru terjadi adalah sebaliknya bahwa yang lebih dominan adalah kepentingan-kepentingan dari elit-elit politik ini jadi padahal partai politik ini kan institusi publik nah ini yang kemudian membuat partai politik itu bukan berada bersama rakyat tetapi justru menjauh dari rakyat nah sehingga kalau ditanya partai politik itu di mata rakyat seperti apa? ya partai politik hari ini di mata rakyat itu ibarat musuh sehingga ketika kemudian partai politik mencalonkan sosok-sosok yang tidak memberikan harapan bagi publik publik kemudian akan mengambil sikap yang berbeda dengan partai politik Jokowi-Basuki masyarakat telah mencatat mereka ketika mereka dipercayakan oleh masyarakat untuk memimpin Solo dan Belitung Timur dan mereka menunjukkan itu mengucapkan platform mereka mengucapkan visi dan misi mereka lewat tindakan nyata ketika mereka menjadi wali kota dan bupati ini yang dicatat betul oleh rakyat Jakarta apa artinya itu untuk para partai ya Bung Ansi? karena kita kan memang sistem yang memerlukan partai tapi kalau partai sampai tidak dipercaya ketanggalah tadi dibenci oleh rakyatnya jadi apa yang ada di masa depan partai-partai itu? ya partai politik kita ini kan ibarat pilar demokrasi problemnya pilar demokrasi di Indonesia hari ini menjadi pilar yang rapuh begitu nah karena itu kemudian partai politik harus melakukan proses revitalisasi begitu nah poin yang pertama misalnya prinsip meritokrasi atau merit system itu harus dijunjung tinggi dalam internal partai politik artinya harus ada kultur kompetisi, budaya, akal sehat secara politik ini harus ditumbuhkan di dalam partai politik tidak karena faktor misalnya punya kekuatan modal sehingga kemudian dia bisa menentukan arah dan kebijakan partai politik nah yang harus dibenarkan adalah bagaimana membangun sebuah kultur baru dalam partai politik kultur yang mengedepankan akal sehat nah ketika kita bicara demokrasi sebenarnya kan demokrasi ini kan mengedepankan diskursus nah diskursus pertama ini harus ditumbuh kembangkan di dalam partai politik artinya wacana-wacana ini harus juga dijalankan, dilawan dengan wacana tidak bisa misalnya karena faktor like and dislike karena faktor kedekatan dengan elit partai politik kemudian calon A, calon B itu mendapatkan privilege ataupun keistimewaan nah ini yang kemudian bisa membuat politik ini tidak punya harapan atau tidak diminati oleh masyarakat banyak kalau kita membutuhkan partai yang baik kan itu bisa partai yang ada melakukan revitalisasi bisa juga muncul partai baru nah bagaimana pendapat Anda mengenai kedua kemungkinan ini? ya saya kira munculnya partai baru ini positif saja konstruktif bagi demokrasi kita karena memang kemunculan partai baru ini bisa menjadi suatu eksperimen bagi demokrasi tetapi rakyat juga tetap menuntut bahwa kemunculan partai baru itu itu juga harus disertai dengan munculnya sebuah harapan baru nah jangan sampai kemudian partai baru ini diisi oleh sebenarnya orang-orang lama sehingga kemudian sekarang dalam politik itu yang berkembang tidak hanya istilah money laundering tetapi yang muncul itu adalah political laundry munculnya dalam tanda petik para pendosa-pendosa politik yang kemudian beralih menjadi kutu loncat berpindah kepada partai politik membuat satu partai politik baru seolah-olah mereka menjadi sosok yang benar-benar bersih dan penuh harapan nah jadi yang kembali lagi kalau partai politik baru ini kan sebenarnya sehat saja bagi demokrasi tetapi kelihatannya memang ada keengganan dari partai-partai status quo atau partai-partai yang sudah lebih mapan untuk menerapkan suatu sistem yang kemudian memblokade munculnya partai-partai baru satu benang merah yang saya lihat mungkin saya salah adalah bahwa di samping partai itu diharapkan membenahi diri tapi publik memang sudah terlanjur melihat personnya, individunya bukan hanya partai jadi seorang individu yang mempunyai track record yang baik yang diketahui jujur dan sebagainya punya opportunity politik di luar partai itu berbeda dengan masa lalu dimana orang kalau tidak punya partai tidak bisa maju kalau kita bicara soal perubahan partai politik atau lembaga atau institusi publik itu orang yang namanya Giddens itu pernah bicara soal teori strukturasi jadi pendekatannya bisa menggunakan struktur tetap secara kelembagaan atau bisa menggunakan agen aktor-aktor yang melakukan perubahan nah dalam konteks struktur memang yang harus kita bicarakan itu secara komprehensif mulai dari rekrutmen mulai dari hulu sampai kepada hilir bagaimana kader-kader partai politik ini diproyeksikan atau didorong untuk menduduki jabatan-jabatan publik tetapi proses mulai dari kaderisasi, rekrutmen politik ini harus dilakukan secara transparan secara akuntabel dan benar dan poinnya adalah salah satu yang kerap mengganggu dalam proses internal di partai politik ini adalah soal dana ataupun keuangan partai politik nah hari ini kan kita tahu partai politik itu sepenuhnya masih menyandarkan pendanaannya pada beberapa gelintir orang yang adalah pengusaha dan kemudian mereka yang punya saham paling besar di partai politik dan mereka bisa mendikte partai politik seturut kepentingan mereka nah ini yang kemudian mencederai proses demokrasi internal partai politik yang pada gilirannya semakin menjauhkan partai politik dari aspirasi rakyat sangat penting dan menurut saya benar kita lihat diskusi selanjutnya di segmen berikutnya we must show dengan ansi lemah selamat menikmati selamat menikmati